Perkembangan terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Polda Jabar periksa kembali saksi-saksi. Sebagai informasi awal, pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut terkenal dengan kasus Subang. Diketahui pembunuhan berdarah terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu, di mana kedua jasad ditemukan di dalam mobil Alphard hitam. Lokasinya yaitu di halaman rumah yang mereka tinggali, di Kampung Ciseti, Desa Jalan Jagak, Kecamatan Jalan Jagak, Subang. Dikutip dari tribun jabar.id pada 5 September, Kabit Umas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo memberikan keterangan terbaru di Mepolres Sumedang. Ia mengatakan bahwa polisi kembali memanggil para saksi yang dahulu pernah diperiksa. Ia pun menjelaskan bahwa sampai sekarang, pihaknya telah melakukan pemeriksaan ahli, pemeriksaan laboratorium, dan kini juga sudah ada beberapa pemeriksaan tambahan. Tak luput, ia juga mengaku bahwa pihaknya memiliki kendala dalam pembuktian, di mana ketika pihaknya melakukan pemeriksaan dan penyidikan, pihaknya harus bisa bertanggung jawab sesuai undang-undang. Menurutnya, kasus pembunuhan inilah yang menjadi problem, lantaran belum bisa membuktikan secara normatif dan utuh.